Bupati Labuan Batu Haji Andi Suami Dali Munti STMT mengharapkan agar komite sekolah dapat memberikan inovasi-inovasi agar sekolah bisa lebih maju. Kepada Paguyupan Sekolah, buat sekolah menjadi wadah untuk berembuk guna menghasilkan anak-anak yang berprestasi terbaik. Demikian harapan Bupati Labuan Batu kepada Komite Sekolah dan Paguyupan Sekolah SD dan SMP yang diutarakannya pada acara pengukuhan Forum Komunikasi Komite Sekolah dan Paguyupan SD SMP sekecamatan Bilahulu Sabtu 14 Desember 2019 pagi yang dilaksanakan di lapangan Bola Kaki Dusun Siluang 1 Desa Gunung Selamat, Kecamatan Bilahulu. Lebih lanjut, Bupati Labuan Batu mengatakan ini adalah kecamatan kedua yang beliau hadir dalam acara pelantikan Ketua Komite Sekolah. Dalam kesempatan itu, Bupati kembali menekankan agar komite sekolah dapat memberikan inovasi dan motivasi kepada anak didik agar sekolah dan anak didik dapat lebih berprestasi dan dapat menciptakan sekolah unggulan. Makanya hari ini kita persiapkan dengan adanya komite sekolah, beri masukan-masukan kepada sekolah. Kalau memang dana bos apa yang disampaikan Bapak Polman tadi tidak mencukupi, sama-sama kita buat apa yang harus kita lakukan. Saya tidak ingin lagi ada seorang wali murid mengadukan kepala sekolah, mengadukan guru, pungli, dan lain-lain. Saya yakin dan percaya itu tidak untuk sekolah dan tidak untuk kepala sekolah, apalagi untuk gurunya. Tapi mungkin dengan kebutuhan anak-anak kita hari ini, seperti tadi ini semua, ini adalah hasil daripada komite sekolah. Ya, ada SD23 ya. Sangat luar biasa, komite sekolahnya berbuat, ayo kita keroyokan untuk membeli baju, anak-anak mesin band, membelikan peralatan, dan lain-lain. Kita inginkan sekolah ini ke depan, menjadi sekolah yang unggul dan membanggakan kabupaten kita untuk ke depannya. Korwil Cambillahulu, Haji Polma, Tambunan SPD-MPD menyampaikan, Sosialisasi Parmen Dignas No. 75 tahun 2016 tentang Komite Sekolah, kemudian Parmen Dignas No. 44 tahun 2012 tentang penggalangan dana di sekolah, dan Parmen Dignas No. 30 tahun 2017 tentang organisasi paguyupan kelas. Sebelumnya, Ketua Panitia Hardianto mengucapkan terima kasih kepada seluruh kepala sekolah sekecamatan Bilahulu, juga masyarakat yang turut berpartisipasi atas terselenggaranya cara ini. Pengukuhan atau pelantikan forum komunikasi Komite Sekolah dan Paguyupan SD SMP sekecamatan Bilahulu yang dihiasi dengan peluncuran buku perdana kerakap berbuah anggur yang ditulis oleh Haji Paloma Tambunan dan diterbitkan oleh CP Cipta Media Edukasi, serta diwarnai dengan pemberian taliasi kepada 20 orang kaum duapa dan 20 orang anak yatim tersebut. Turut dihadiri camat Bilahulu, dan Ramil, dan Kapolsek, serta Sekretaris Dinas Pendidikan Labuan Batu Dr. Nandesaipul Azhar MM dan Ketua PGRI Kabupaten Labuan Batu Haji Selameto MPD. Terima kasih telah menonton!